salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat bertemu lagi dengan channel saya dan pada hari ini saya akan berbagi informasi tentang membajak sawah menggunakan traktor capung mini yuk kita lihat semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe nya karena subscribe itu gratis like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see kawan-kawanku di seluruh Indonesia hari ini adalah hari libur ya dan kebetulan saya mendapatkan undangan dari kawan saya yang kena tolong nanti hari minggu datang dong ke sawah saya tolong dong video nih yang lagi membajak sawah agar viral menggunakan mesin traktor capung mini merah berani dan tangguh Hai dengan mesinnya mesin Honda berbahan bakar bensin ah inilah keseruan nonton wajak sawah menggunakan traktor kuik kapung mini tadi berbincang-bincang sebelum dijalankan mesinnya katanya mesin ini harganya 9 juta ya itu harga dulu bukan harga tahun sekarang jadi dulu katanya beli mesinnya 9 juta ya kalau sekarang ini harganya mungkin akibat lagi krisis virus bisa saja lebih dari 9 juta buat kawan-kawanku yang ingin membeli mesin traktor kapung seperti ini bentuknya dulu ini 9 juta ya jadi kalau sekarang ya mungkin 10 atau 11 juta itu hanya untuk perbandingan saja kawan jadi harga dari saya bukan harga patent atau buruk bukan harga yang pas kalau kawan-kawan mau membeli mesin traktor capung ya tinggal datang saja ke dealer mesin yang traktor capung harga disana harga yang sebenar-benarnya sedangkan saya disini mengupload video harganya itu harga yang tidak tetap kawan jadi jangan di part dijadikan patokan yang sebenarnya harga maupun review dari channel channel saya tetapi paling tidak channel saya bisa memberikan perbandingan Oh mesin traktor capung ini harganya 9 juta dulu sekarang mungkin lebih dari 9 Oh harga traktor mesin quick impala dulu belinya 16 juta harga sekarang mungkin bisa lebih dari 16 juta dulu harga traktor quick g-1000 boxer harganya maaf harganya 21 juta sekarang mungkin bisa lebih ya seperti itu kawan perbandingan perbandingan harga di channel saya ya membajak sawahnya hampir selesai ini paling ini beberapa persen lagi atau beberapa menit lagi kelar tetapi selama disini bapak operator katanya jangan di dia mah SN dengan bluteh ya bapak gitu menang-menang belutnya teh seperti itu jadi kata bapak operator tadi san munang belut ya nah ke nyambut sebebera hajam mungkin karena tanahnya disini tadinya kering banget akibat musim kemarau jadi belut kurang nyaman di daerah yang panas inilah keseruan membajak sawah menggunakan mesin traktor capung mini rangka capung mini dan capung metal itu sama ya kawan yang bedanya itu kalau tidak ada salah kulinya saja sedangkan untuk mesinnya kawan-kawan boleh memodifikasi apakah mesinnya mau diganti dengan mesin yang gede 6,5 pk seperti Yanmar atau mungkin subota atau mau menggunakan mesin Honda gx300 ada Honda yang lebih besar lagi dari mesin ini ini tergantung kebutuhan kata bapak operator kalau mesinnya gede atau lebih besar dari mesin yang dipakai itu tenaganya juga katanya beda lagi tenaganya enak lagi ini cukup dengan gas sedikit tetapi mesinnya berjalan tangguh inilah mesin traktor quick capung mini membajak sawah di daerah perasiring sangat nyaman sangat cocok sekali dengan lebar sasis kurang lebih satu meter sangat lintah untuk belok kiri atau belok kanan ini kawan-kawan yang mempunyai niat untuk membeli mesin traktor atau mesin bajak sawah silahkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan apakah sawahnya itu luas datar atau sawahnya itu terasiring jadi kalau sawahnya itu petak-petak kecil maka yang cocok digunakan menurut bapak operator ini yang saya wawancarai enak menggunakan mesin kecil di daerah sawah ini di daerah sawah ini kadangkala kata bapak operator ini ada batunya juga jadi kalau membajak sawah ada batunya atau banyak batunya ini sangat merujikan bapak operator di samping takut terinjak itu roda mesinnya juga maksudnya ya roda gila nya itu kalau menggila bisa patah juga tuh lempengan-lempengan bajaknya jadi tidak semua sawah katanya bebas dari batu kalau kebetulan ya sawah yang tidak ada batunya itu yang paling enak untuk dibajak sementara kalau sawah yang banyak batunya aduh itu kurang nyaman juga katanya untuk dibajak tampak tuh petani diatasnya mau ke sawah kayaknya nih bawa cangkul segalanya ini seperti ini kehidupan di daerah perdesaan semoga bebas dari virus virus bebas dari penyakit bebas dari bencana tetapi yang ada adalah desa yang penuh dengan keberkahan bapak operatornya saya doakan pak semoga bapak panjang umur sehat selalu dan banyak rizkinya nanti selesai saya video kamera bapak ini saya akan ajak kopi bersama nih hitung-hitung silaturahni saya jadi inget sama orang tua saya nih dulu aku pengennya membeli mesin traktor cabung mini sampai almarhum tidak kesampaian aduh tetapi dengan melihat bapak operator ini saya serasa dengan bertemu lagi dengan orang tua jadi saya mendoakan kepada bapak operator ini pak semoga bapak panjang umurnya sehat jasmaninya banyak rizkinya dijadikan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmat semoga ya pak sekian dan kepada penonton terima kasih telah menyempatkan waktu di channel saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh